Intro Mari kita berkarya Dengan hati gembira Oke, kembali lagi ke channel Youtubenya Wadi Subratan Nah di video kali ini saya punya kesempatan untuk berdiskusi Lagi-lagi kepada orang yang punya tujuan Yang pengen mengembangkan satu kata atau satu daerah Nah tentu di video kali ini itu ya pasti diskusilah Nantinya video ini akan menjadi referensi bagi teman-teman Untuk teman-teman bisa bijak dalam memilih Khususnya para pemimpin yang ada Nah kita tahu sekarang musim pilkada Tentu perlu teman-teman ketahui juga Saya disini cuma pengen mewawancarin semua paslon gitu ya Cuma respon yang kedua ini anda jatuh kepada Ini dia orangnya Oke, ikutan terus video ini Dan kita akan tanya-tanya sedikit tentang tujuan Dari salah satu paslon yang ada di Bengkayang Dan dia ini tidak asing lagi Ya ini dia juga seorang seniman yang sangat punya jiwa yang seni sangat tinggi Orangnya ada di belakang ya Oke, ikutin terus Halo Pak Ini Pak, salam Corona nih Pak Teman-teman, ini orangnya Ya udah tentu tidak asing lagi Nah, Pak Herman Ivo Tentu kita akan diskusi tanya-tanya nih Pak Tentu kita sudah tahu nih Pak Bapak kan Sudah tidak asing nih banyak banget Bapak balihonya dimana-mana gitu kan Bahkan sudah punya iman itu kayak sudah yakin benar gitu Di seolahnya saya lihat Ivo pasti menang itu kayak sudah punya imannya itu tidak diragukan lagi gitu Nah Pak, saya ingin tanya-tanya sih gitu Pak Apa yang mau dorong Bapak mau menjadi calon Bengkayang? Calon Bupati di Bengkayang gitu Pak Oh iya, terima kasih ya Ya, selamat sore Untuk atau hal yang mendorong saya untuk menjadi Bupati Bengkayang itu memang Keterpanggilan kita Keterpanggilan ya Keterpanggilan pertama saya sebagai putra Bengkayang Karena melihat situasi sekarang ini siapapun yang kalau dia ingin berpikir tentang masa depan yang baik Situasi Bengkayang ini memang menuntutnya menghendaki pemikiran banyak orang Iya, betul-betul Termasuk saya sebagai salah satu putra dari Bengkayang tentu Merupakan kewajiban kita Iya Kalau ada peluang memberikan yang terbaik untuk Bengkayang Kenapa tidak akhirnya ya Kenapa tidak Punya kesempatan yang baik Karena keterpanggilan melihat keadaan yang Bengkayang sedikit ya dikatakan agak tertinggal gitu Jadi karena keterpanggilan ya Pak ya Jadi kita tahu nih Pak Banyak sekali ini saya pengen apa namanya sebelum jauh kesana Pak Ada stigma Pak ini stigma yang beredar di offline dan online Yang mengatakan bahwa Bapak ini KTP-nya bukan Bengkayang ini bagaimana cara mematahkan stigma ini Pak Karena kita harus akuin gitu kan jelas-jelas orang Bengkayang Stigma orang di luar sana bahwa Bapak aja tidak bisa memilih gitu Maksudnya ini hanya apa namanya biar mematahkan stigma orang-orang yang tidak punya pilihan tadinya Pak Dengan ini kan Bapak bisa patahkan stigma ini Oh iya Itu kan pasti jelas pikiran yang keliru ya mungkin mereka yang berseberangan dengan Bapak Iya betul-betul Pak tentu Soal pemilihan itu kan tentu itu kan masalah teknis Gampang aja kita pindah memilih Itu sudah diatur Iya Dan ada yang mengatakan saya itu bukan orang tidak tinggal di Mengkayang Iya Itu kan Dalam apa sebuah atau untuk sebuah kepemimpinan itu Kita milih seorang presiden misalnya bukan karena kita mau ke rumahnya Iya betul Pak Tapi karena kita yakin kebijakan nanti akan memberikan bisa menjawab berbagai permasalahan Iya betul-betul Begitu juga saya mengajak teman-teman kalau kita memilih seorang itu bukan karena tempat tinggal Betul-betul Tapi karena kita yakin ini memberikan harapan kepada kita Iya Nah sebagai putra Bengkayang Iya Setiap orang putra Bengkayang itu justru harus mengembangkan diri sekolah di Bengkayang Iya Dan itu harus pindah ke luar Betul Bahkan harus mencari ilmu sebanyak-banyaknya di luar Iya Soal berada di mana itu bukan jadi soal Iya Suatu saat kita harus kembali Kita harus kembali Iya saya setuju nih Pak Iya kita memang harus keluar Harus keluar Ilmu yang di luar kita bawa disini ada pembangun Gitu kan bawa pulang Dan ini salah satu metode bapak ya Bapak melihat ke luar-luar Akhirnya ada observasi untuk pembangun Bengkayang Makanya tadi keterpanggilan Nah itu dia teman-teman semua yang Ya mungkin nanti berseberangan Is oke lah gak jadi masalah Tetapi ada poin yang utama adalah Mencari ilmu di luar Saya juga di poin yang akan kita bisa memilih Betul Iya Kalau tinggal di Bengkayang terus kita dapat apa Iya Nah itu dia Saya juga dapur saya di luar nih teman-teman Jadi saya memang agak sedikit berkembang Kenapa pengen tanya lagi nih Pak Iya Nah fokus membangun Bengkayang Apa yang menjadi fokus utama Pak Biasakan kalau Presiden itu punya fokus 100 hari kerja Iya Karena punya Bapak nih seandai gitu ya Kami mendoakan nanti biar bisa terpilih Kalau biasanya udah nanti Apa nih fokus utama yang akan Bapak benahin di Bengkayang ini sendiri Oh iya begini Memang visinya kan Bengkayang baru ya Iya Bengkayang Artinya kita akan membuat Bengkayang lebih baik ke depan Lebih baik dari sekarang Tetapi yang paling penting itu untuk Bengkayang itu saya paling tidak akan melakukan 4 langkah besar 4 langkah besar Yang pertama itu kita akan membangun jaringan permanen yang melibatkan tokoh agama, tokoh adat dan pemerintah Oke Ketiga komponen ini Kita upayakan selalu Sinergi Berkomunikasi Sinergisitas ketiganya Iya Sehingga semua keputusan-keputusan penting itu harus melibatkan tiga ini Iya iya karena itu poin utama untuk maju Pak ya Poin itu Maju itu harus melibatkan semua komponen Iya komponen Stakeholder lah silahat Iya Yang kedua itu adalah Kita ingin gerakan pembangunan kita nanti Mulai dengan gerakan pembangunan kampung Mulai dari desa dulu Pak ya Iya itu mulai dari pinggiran Mulai dari desa itu menunjukkan fokus kita Oke Dengan tetap memperhatikan titik-titik penting di kota Iya Ada banyak nih di contoh di maksud saya pembangunan dari kampung itu misalnya tentang Ketersediaan infrastruktur dasar Iya Ini kan kita udah keliling ya Meski tidak bisa kita cover sekaligus Tapi nanti kita pertajam prioritas Betul Termasuk di masa covid ini mengilhamkan kita Iya Inspirasi kita bahwa jalur internet atau komunikasi itu perlu kita sediakan di atur tiap desa Iya Jadi nanti mulai pembangunan dari desa Dari desa Dari desa Di tempat yang lebih kecil Tempat diri musuh Iya Harus ada tuh Kedua Pengertian pembangunan dari kampung itu juga misalnya Nanti biasiswa-biasiswa Kan harus tetap ada dan anaknya terlihat Iya Betul Tapi jangan biasiswa ini lalu fokus untuk anak-anak pejabat di kota Iya selama ini Ya kita tahu Kalau ngomong jujur Pak ya Tapi saya ingin itu Tetap terbagi di daerah terutama memang Tepat sasaran Artinya Untuk anak-anak ya Mereka yang ingin belajar Punya dekat tapi kurang mampu Betul Itu yang kita berikan Oke Jadi pemerataannya Tepat sasaran Betul Betul Ya belum ada konsep yang pernah Kami dengar sih Pak Jadi dimulai dari desa Terus juga Beasiswa juga Ya Apa Terarah Tepat sasaran Iya Ada lagi Pak Konsep yang Untuk membangun pengkayang Ya Masih Jadi terkait Masih di kampung ini Selain tadi itu Kita menyangkut Infrastruktur dasar Beasiswa Di kampung juga Kita lihat sekarang Masalah pertanian Iya Betul Pak Bahkan Kalau saya melihat data itu 50-60% Masyarakat pengkayang itu Ya petani ya Pak Petani Dan terutama Gimana yang ditawarkan Ya saya ingin begini Kan masalah pertanian itu banyak Betul Betul Antara lain masalahnya ya Kekurangan hukum Iya Lalu jenis jualan-jualan Produksi kita Komoditas yang banyak Banyak hasilnya Tapi jualnya susah Iya Seperti padi Seperti Bukan sayur mayur Sayur mayur Begitu Nah salah satu komoditas yang Bagi saya ya Tempat bagi saya itu jagung Jagung ya Karena setelah saya berjalan Mulai dari ujung capkala Sampai ujung timur Sekali berkayang itu Sampai ke sungguh gitu Sampai ke sungguh Orang memelihara jagung Oh Rata-rata Melayu Cina jagung Jagung Paling besar Oke oke Dan saya ingin jagung ini menjadi komoditas yang kita fokus nanti Oh Saya ingin Geluhat mereka itu jagung itu antara lain harga yang terlalu murah Oke oke Mereka mungkin mekanisme pasar ya Iya 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 Saya ingin coba nanti Bukan coba lagi Salah satu program saya nanti Ini saya ingat program umbulan itu Menjadikan komoditas jagung ini komoditas umbulan Fokusnya adalah mengawal harga Oke oke Jadi petani Kita upayakan tetap mendapat harga yang baik Oke Sementara pembeli tidak terlalu Untung boleh tapi jangan terlalu banyak Mereka petani Betul Baik pembelinya maupun petani sebagai produsen itu ya kita patuh Kita kawal harganya agar murah Mungkin juga bisa dibuat beras jagung pak ya Dari bengkayang gitu Beras jagung bengkayang gitu Oh iya artinya Artinya semacam brand ya Kata jagung dari bengkayang Ya pasti Kalau jagung itu sudah menjadi produk unggulan Iya Pasti dia akan punya brand tersendiri Oh iya artinya jagung bengkayang Jadi nanti fokusnya ke petani-petani Bukan hanya petani jagung aja pak ya Tetapi sayur, padi gitu banyak Tapi tentu kita kan bertahan Karena untuk mengawal harga jagung itu Kan bukan perkara yang mudah Iya betul Tapi bisa Bisa Tapi bisa Misalnya kita Salah satu contoh itu Kita akan dirikan BUM BUM Yang khusus menangani jagung Iya 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 Kita bikin silu penampung Untuk seluruh produk jagung petani itu Kita beli Iya 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 Dengan harga yang bagus Oke 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 Nanti kita jual kepada pihak yang perlu Iya 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 Seperti toko-toko dan sebagainya ya Ya kepada pihak yang perlu silahkan beli ke kita Tapi petani kita sudah aman dengan harga Buat sekali Lalu jagung ini kan hanya 3 bulan Dan gampang tumbuhnya Iya Cepat juga Jadi itu harus kita bantu mereka Ada banyak Yang lain Tapi kan tentu kita melakukan pertimbangan dulu Betul Prioritas Yang mana yang perlu Yang berdampak langsung pada mereka Iya dan juga cepat Dan juga petani juga bisa merasakan hasilnya Nah cepat merasakan hasilnya Oke jadi tetap fokus kepada utama itu jagung pak ya Jagung Bagi teman-teman yang berusaha di jagung Ini ada tawaran yang sangat baik ya Yang teman-teman bisa menjadi nanti Ya mungkin video ini jadi buktinya ya nanti Iya nanti itu memang Ketika kita mau maju kan pasti Ada hal-hal yang sudah terbayang di kita Betul Bagaimana bengkayang ke depan Termasuk bagaimana Generasi kita ke depan itu hidupnya itu Apa yang kira-kira mereka buat Iya Kita menyediakan kondisinya Iya Menyiapkan kondisinya Menyiapkan dukungannya Tapi akan tergantung pada upaya masing-masing Oke Baik pak ini kita sudah ke petani nih pak Nah tentu petani ditukung dengan ibu-ibu ini pak Iya Nah kalau kita melihat nih juga Hampir 30% itu Pengaruh ibu-ibu itu sangat luar biasa pak Mak-mak lah khususnya Betul Apa yang pengen ditawarkan untuk Biar bisa mereka suka nih sama sosok Pak Herman Ibu Ibu-ibu khususnya Apa yang pengen ditawarkan ke ibu-ibu pak Iya Memang ketika kita melihat masyarakat kita itu kan 50% ke atas itu petani Iya petani Saya ingin ibu-ibunya terlibat aktif Dalam berbagai program pemerintah Misalnya mereka bikin kelompok tani wanita Iya kelompok tani wanita Supaya mereka terlibat aktif dalam kegiatan yang terencana Oke Contoh Kita kan jangan berpikir apa Sempit Terlalu jauh misalnya Tapi yang nyata kalau Harga jagung ini bagus Iya 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 Ibu-ibu ini diharapkan menjadi salah satu pengerak Iya 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 Supaya suami Kan mungkin suaminya bekerja di lain Iya di lain Iya betul Tapi dia membuka usaha jagung Nah ibu-ibu ini kita harapkan terlibat Oke Dengan harga yang bagus Ibu-ibu mungkin bikin kelompok tani Sehingga mereka bisa dapat bantuan mengenai bibi Oke Bantuan mengenai ibu-ibu Dia terlibat langsung di situ Oke Jadi satu kesatuan Satu kesatuan Yang antara orang bapak dan ibu itu bisa bapak ayam Saling menerja Iya saling mendukung Kalau tiba-tiba gerakan yang terlalu banyak dikenalkan Saya membayangkan kalau kelompok tani itu Suaminya ikut Istrinya diikut terlibat Sama-sama saling mendukung Jadi cepat majunya Cepat majunya gitu Ini kan programnya real Iya betul Karena saya yakin ibu-ibu ini berbeda dengan wilayah lainnya Betul Betul Yang salah satu kekayaannya Masih ada kita punya Itu adalah tanah Tanah yang sangat luas Tanah yang sangat luas Tanah yang sangat luas Dan si alam juga Mudah-mudahan mereka tidak jual tanah Saya harapkan orang daya ini masih besar Karena tanah itu satu-satunya sumber hidup yang harus kita punya Ini petani sudah Ibu-ibu juga sudah Tentu juga tidak terlepas dari seorang anak atau anak muda Ya Anak muda ini kita tahu pak Bisa dikatakan anak muda ini belum punya tujuan hidup yang pas seperti orang tua Nah apa yang ingin ditawarkan Khususnya anak-anak muda potensi pengkayang ini sangat banyak pak Saya juga Ya di Apa Anak muda Dan kiprahnya di Pontianak Lebih banyak dipakai di Pontianak Nah apa yang ditawarkan ini pak untuk konsep anak-anak muda pak Iya yang perlu anak-anak tahu itu Kehadiran saya sebagai calon Bupati dan Pak Yones Pasti ya Iya Saya sampaikan bahwa kita maju itu bukan untuk kepentingan Hermaniko dan Pak Yones Pasti Oke Justru yang kita siapkan untuk dalam Bilkada ini adalah bagaimana kita membuat pengkayang ini bagus Justru untuk generasi muda Iya Jadi positifnya kok Ya tentu kan ada orang bilang gini Nanti orang tua bilang kami milih pun kami tidak berubah Iya betul Kita politik ini kan bukan untuk tujuannya KPT Iya betul Tapi untuk anak-anak muda kita yang masih sekolah yang selesai serjata lima sepuluh tahun ke depan mereka Iya Saya justru ingin menjadikan Kita contoh lah Oke Negara kesatuan Republik ini Pemerintah kita Oke Menjadikan KNPI sebagai basis pemuda utama Iya Saya maunya pemuda di pengkayang itu harus kita beri porsi yang bagus Iya Mendorong mereka membuat proposal kegiatan yang real Sebagai contoh saya sempat janjikan kepada mereka Jika mereka menawarkan proposal Saya bilang bikin Nanti kalau saya terpilih saya justru mencari anda Ini apa yang bisa anda bikin Yang saya bayangkan misalnya pengkayang 50 tahun ke depan harus dipatah dengan baik Lapangan parkir harus mereka ulis Iya Contoh ya salah satu usaha Memang itu kan dikelola secara baik Lapangan parkir Lapangan parkir Yang kedua Mungkin saya ingin mereka punya usaha misalnya warung kopi yang bagus Tapi itu tidak gampang kita bantu buka warung kopi anak-anak muda ini Tapi misalnya mereka harus melatih loh Bikin kopi itu kan tidak gampang Betul tidak gampang Artinya untuk anak muda ini saya ingin mereka terlibat dalam bentuk program yang real Karena itu nanti salah satu program saya itu Bagaimana ada lembaga yang bisa melatih anak-anak muda Punya keterampilan yang mendorong mereka Membuka mereka untuk berkembang di Kabupaten Bekaya Oke dan juga banyak buat event pak Nanti lipatin anak muda juga gitu Pasti Saya ingin anak-anak muda itu punya perencanaan Dan berlatih bertanggung jawab membuat kegiatan Iya Punya perencanaan Kalau anak-anak muda punya perencanaan berarti dia punya masa depan Iya Kalau dia tidak punya perencanaan dia tidak punya masa depan Oke baik buat teman-teman anak muda Ada satu tawaran yang bisa Menjadikan referensi Iya Karena begini dimanapun 5-10 tahun ke depan Bengkayang ini anak-anak muda yang ngurus Oh iya Kami 10 tahun ke depan udah rentak Udah pensiun ya pak Udah pensiun Tapi anak-anak muda yang sekarang sedang kuliah, sedang sekolah Mereka lah yang ngurus Bengkayang ini Oke Mari kita berkarya Dengan hati gembira Wuuu Yey 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 Yey